Kita disini coba registrasi di event, setelah kita melakukan registrasi akun, boleh klik eventnya Borneo Street Race, klik tombol registrasi, centang peserta yang ingin didaftarkan, disini masih ada satu peserta, tinggal cari nama tim, RM Kapurung, kita sebagai contoh, kita registrasikan tim tersebut sebagai tim kita, centang. Disini kalian boleh pilih banyak kelas dalam satu peserta, misal saya ikut 3 kelas, centang di kanan, lanjut, di data kendaraan, kalian boleh pilih masing-masing kendaraan untuk masing-masing kelasnya, dengan menekan tombol piston di sisi kanan, tambah kendaraan, kalau belum ada, kita disini anggap kita ikutkan pakai Honda, scooping, lanjut, simpan. Kita tandain, di kelas selanjutnya, misalnya mau motor yang lain, tambah kendaraan, motor, Yamaha, Mio, misalnya, simpan, tandain. Misalnya di Sport 2TAC, kalian mau tambah kendaraan yang lain juga bisa. Oke, simpan, tinggal ditandain. Disini sudah terregistrasi 3 kelas dengan 3 kendaraan yang berbeda. Kalian mau lanjut pembayaran atau pendaftaran. Kalau pembayaran berarti kalian cuma transfer 3 kelas ini. Kalau misalnya ada peserta lain yang mau kalian registrasikan, tinggal klik bagian pendaftaran. Lanjut, misalnya nih kita lanjut pendaftaran, nanti data yang tadi tersimpan di pojok kanan atas. Yang pertama, kalian boleh klik arah panah ini buat lihat siapa yang didaftarkan. Oke, balik lagi, misalnya mau registrasikan teman yang lain, klik registrasi, cari anggota tim. Misal, John Do, disini kan banyak ya. Kalian boleh cari tambah anggota baru. Tambah anggota baru, jangan lupa ganti fotonya. Kita pilih foto, misalnya. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Foto pun yang harus di-upload adalah foto pembalap sesuai dengan namanya. Karena foto ini nantinya akan kita cetak di kartu kontrol. Sehingga fotonya harus nampak wajah. Sebisa mungkin tidak tertutupi oleh kacamata hitam, masker, topi, dan lain-lain. Seperti helm juga sebisa mungkin jangan, supaya fotonya terlihat jelas. Misalnya ketik nama, nomor start dikosongkan karena kita tidak pakai fitur pemilihan nomor start. Karena di event drag kita tidak pakai. Misalnya laki-laki, input tanggal lahir. Pilih provinsi. Asal kota. Golongan darah. Kalau mau diisi boleh. Kalau pun dikosongkan juga tidak apa-apa. Simpan. Lalu di sini sudah muncul data peserta kedua. Tinggal dicentang. Misalnya di satu tim yang sama. Kita ikutkan tiga kelas yang tadi juga. Lanjut. Lalu di kelas ini misalnya kita pilih motor. Karena tadi sebelumnya kita sudah pernah registrasikan motor. Maka sudah ada pilihan. Tapi misalnya mau ditambah lagi boleh. Langkahnya masih sama seperti tadi. Tapi kalau kita misalnya tinggal menandain kendaraan yang sudah ada. Tinggal kita tandain. Scoopy. Misalnya ini balik ke Ninja. Lanjut. Misalnya kita sudah cukup mendaftarkan dua peserta di enam kelas. Kita tinggal lanjut pembayaran. Di sini nanti akan muncul total enam peserta. Dengan rincian di DB1 ini ada dua peserta. Di DB2 ini ada dua peserta juga. Di DB3 juga ada dua peserta. Setelah selesai kita tinggal klik setuju. Di sisi kiri bawah. Klik lanjut. Maka di sini ada beberapa pilihan untuk pembayaran. Kalian bisa melakukan transfer melalui bank mandiri. BRI, BCA, atau BNI. Atau lewat Alfamart. Di sini nantinya akan dia cek otomatis. Dan kalian harus transfer sesuai kode unik. Tiga digit di belakang. Jangan sampai salah untuk mempermudah proses verifikasinya. Kalian juga di sini ada batas waktu pembayaran. Sampai tanggal 21 Februari 2023. Biasanya 24 jam. Setelah selesai maka nanti data registrasinya akan berhasil setelah diverifikasi oleh sistem. Terima kasih.